Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali sahabat Bersama saya Dari Saripi Dayat Khadim Darussyahid Kita berjumpa kembali Dalam ilmu tajjid Akan merangkan hukum mimati Dimana hukum mimati terbagi tiga Ikhfasyafawi, Idgomimi, Idgomislen, dan Idharsafawi Kita lanjut pada pembagian pertama dari hukum mimati Adalah Ikhfasyafawi Apa sih Ikhfasyafawi? Ikhfasyafawi adalah terjadi Bila mimati itu bertemu dengan huruf Ba Mimati bertemu dengan huruf Ba Cara membaca Ikhfasyafawi adalah dengan cara didengungkan Dengan panjang harokat Dua harokat Supaya lebih jelas kita lihat contoh Ikhfasyafawi pertama adalah Semuanya Mimati bertemu dengan huruf Ba Semuanya Mimati bertemu dengan huruf Ba Kesimpulannya setiap Mimati bertemu dengan huruf Ba Maka kena hukum Maka kena hukum sebagai Ikhfasyafawi Lanjut kepada pembagian kedua Ada yang disebut dengan Idgomislen Atau terkadang orang memanggilnya dengan istilah Idgomimi Atau Idgomishafawi Idgomislen atau Idgomimi itu terjadi Bila Mimati bertemu dengan huruf Mim Sekali lagi Mimati bertemu dengan huruf Mim Nah ketika Mimati bertemu dengan huruf Mim Maka hukum tajunya adalah Idgomislen Atau Idgomimi Supaya lebih jelas kita contoh Lihat contoh ya Mislahum ma'ahum Itu ada Mimati Mim pertama dimatikan dan Mim yang kedua hidup Simpulannya setiap Mimati bertemu dengan Mim Di depannya yang hidup Maka kena hukum sebagai Idgomimi Terakhir adalah pembagian Mimati yang ketiga Dikenal dengan istilah Idharsafawi Idharsafawi adalah Apabila Mimati Atau Mim Sukun bertemu dengan semua huruf Hijaiyah Selain bertemu dengan Mim dan Ba Maka hukum bacanya adalah Idharsafawi Dan kita harus membaca dengan jelas Tanpa dengung Kita lihat contohnya Fi am walihim hakkun Fi am walihim hakkun Mimati bertemu dengan huruf H Dan Mimati dengan huruf Waw Kita baca jelas Fi am walihim Jelas saja kita bacanya Am ja'alu Ka am salin Pa'alakum tatakun Kesimpulannya Bahwa Setiap Mimati bertemu dengan Huruf Hijaiyah Maka lahir tiga hukum Pertama Idgomimi Yaitu Mimati Bertemu dengan huruf Mim Kedua ada yang disebut Ewa Syafawi Yaitu Mimati bertemu dengan huruf Ba Dan yang ketiga adalah Hidhar Syafawi Yaitu Mimati yang bertemu Selain dengan huruf Mim dan Ba Semoga bermanfaat Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton